Pemain bernama lengkap Muhammad Julian Ardiansyah atau yang lebih kita kenal dengan Udil merupakan pemain bertalenta tinggi yang berposisi sebagai midlane. Udil juga dikenal mahir menggunakan hero mage, apalagi saat bertanding menggunakan hero selena. Sosok AE Udil sudah dikenal saat mengawali karirnya bersama Onyx Esports. Ia bermain dalam tim Onyx Esports sejak MPL Season 3 dan langsung mendapatkan gelar yang sangat banyak seperti juara MPL Season 3, juara MSC 2019, dan juga berhasil menjuarai Piala Presiden 2019. Namun, meskipun telah banyak prestasi yang diraihnya, Udil pun memutuskan untuk hengkang ke Alter Ego saat memasuki MPL Season 6, yang kemudian membuatnya menjadi salah satu roster paling penting di tim Alter Ego ketika itu. Sosok AE Udil Selama membela Alter Ego, AE Udil berhasil menunjukkan performa terbaiknya dalam tim Alter Ego. Udil membawa tim Alter Ego berhasil memuncaki kelas men dan bertemu dengan RRQ Hoshi di Grand Final meskipun harus dikalahkan dengan secara dramatis dengan skor 3-2. Dan pada ajang One Esports MPLI, Udil berhasil membawa Piala pertama yang diraih Alter Ego ketika bersama Udil. Performa Udil yang baik ditambah dengan roster lainnya membuat performa Alter Ego meningkat signifikan. Namun semuanya berubah saat Alter Ego bermain di MPL Indonesia Season 7. Sempat bertengger di puncak kelas semen MPL Indonesia Season 7 regular season hingga week keempat. Secara mengejutkan, performa Alter Ego menurun dan mengalami lustrik secara terus-menerus ketika terdapat update patch baru Mobile Legends saat itu. Eh Gus, semalam pas Udil pake Silviana itu kok agak aneh gitu ya Gus ya? Dia kena mental atau katanya sih membalas gameplay diginya aja ini supaya diginya tetep kalau dibunuh dapet duit. Ini udah mulai ya? Oh enggak pas kita, pas gue komporin. Siapa kita guys? Udah pada naik ke atas. Eh kedengeran banget ya Gus ya emang Gus. Emang dia kena mental waktu itu si Udil. Harusnya secok. Kita denger satu sama lain. Tapi kayaknya Udil tuh yang mentalnya kuat gak sih Gus? Mana ada, tanya aja Yurino. Iya. Semua orang diteriakin mana bisa cok. Dan performa Udil kala itu menurut Rack tidak begitu optimal. Bahkan saat bertanding di playoff, Alter Ego pun harus rela kalah dengan tim runner-up MPL Indonesia di Season lalu, yaitu Bigetron Alpha. Kekalahan Alter Ego ini menurut Udil bukanlah tanpa sebab. Menurut Udil, kekalahannya di Season lalu dikarenakan terdapat permasalahan internal yang tidak dapat diungkapkan. Sehingga performa Alter Ego menurun di Season lalu. Dan juga menurut Pai, di Season lalu roster Alter Ego terlalu sibuk akan urusannya sendiri. Sehingga performanya menurut. Yang bikin gua pede juara di Season ini ya, mungkin salah satu faktornya, ya semua orang udah pada sadar lah ya. Semua player, ya gua udah pada sadar objektifnya apa. Kalau di Season 7 kan, kemarin ada yang lupa sama tujuannya, ada yang sibuk sama urusan masing-masing, ya kepecabla lah di Season 7. Mungkin yang bikin gua pede di Season sekarang ya pada ingat sama objektif masing-masing sih, pada haus juara semua. Ya pada melek lah matanya ya, belum punya hati ala MPM, jadi ya harus dapet penutus semua. Makanya gua juga pede juara ditambah, latihannya juga kita udah keras, terus banyak diskusi segala macem sekarang. Nggak, gimana ya ngomongnya ya, hubungan sekarang semakin erat sih. Ya kayak Season 6 lah hubungannya lah. Kalau Season 7 kan udah pada mencari segala macem sih, sama urusan masing-masing. Sekarang ngalang bulau kan, ya begitu ya. Berarti, sekarang nggak langsung dihubung-hubung-hubung ini. Ayo ini kuat. Kuat dan sadar sih, kuat dan sadar. Apelah Season 8 ini udah sadar semua. Hubungan pun datang dikarenakan kegagalan Alter Ego di Season lalu. Sehingga di Season ini pun Alter Ego mengumumkan roster baru mereka, yaitu rahasi dari tim Onyx. Dan juga roster baru di Season sebelumnya, yaitu Nino, akan menjadi roster utama untuk di Season ini. Sebagai side lane dikarenakan performanya yang sangat meningkat. Dengan Nino yang dijadikan side lane, peran Ahmad pun mulai tergantikan. Dan Ahmad pun merubah rolnya menjadi mid laner kembali. Dan kini, ia bersaing dengan Udil untuk bersaing menjadi roster utama. Maman juga pindah rol, jadi apaan dia? Support. Iya, jadi ini. Rolnya sama kayak gue. Itu pasang-pasangan jadinya? Iya, sejauh ini sih Mamo sama Maman, gue sama Rahsi. Tapi emang lebih bagus kayak gitu, daripada di Mixmid. Enggak, berhubung-hubung sama kalian, Maman tuh jadi mid laner ini. Bukan support juga ya. Tampak. Tapi emang lebih bagus kayak gitu. Jadi kayak, Soalnya gue juga kadang gitu main mid, misalnya gue di tankin sama Josh, sama di tankin Gustian, itu gameplay gue berubah. Malah jadi gak ini. Apa namanya, kadang gak sinkron. Biasa sama Gustian, gue asal Josh. Bisa ambil memang orangnya tuh yang emosional sama orang yang beratuk. Atau sama sistem, beda kan gambarnya juga. Memang menurut Udil, di tim Alter Ego saat ini terdapat kombo duo mid lane yang akan dimainkan, yaitu Ahmad dengan Leo Murphy dan juga Udil dengan Rahsi. Tetapi kenyataannya, meskipun peran Udil sangat berpengaruh di tim Alter Ego, sosok Udil sama sekali belum diturunkan di MPL hingga saat ini. Dikarenakan Ahmad yang selalu bermain sangat impressive, di mid lane meskipun dimainkan dengan Rahsi ataupun Leo Murphy. Si bisa ditahan karena tersisa dua orang, seperti grand final yang PL season-nya ke-6. Dan lihat, Albert naik-naik keluarkan. Dali-Majib dan juga pokoknya sekarang serang Kupa-nya. Tapi bahkan, Albert tinggal dikeluarkan. Selimu ini harus silang. Kelis-kelis di dapatkan, Albert 2-1. Masih coba dikoyang dan takut. Waaah! Bawa udah ada sahabat di Kupa-ling. Sambung lagi langsung dikeluarkan. Dikigit aja oleh Kupa. Sementara libatin belakang. Gak ada yang terlihat. Tapi Dali-Majib juga pokoknya kali ini menunjukkan star scale. Gak ada yang harus tumpah meleduk begitu sakit. Lo harus hilang. Dengan anehnya Lord yang temukan dan sangat bebas. Memang kita pasti sangat menanti nih. Debut sang spicy boy ini bermain di MPL Indonesia season 8 nanti. Tetapi baru-baru ini Ahmad mengungkapkan bahwa di week 4 nanti Udil akan dimainkan melawan E-Cross Legends. Sampai lu pakai seba, aku gak mungkin ngeplik co. Sampai lu pakai seba aja. Cuma ada kontrol. Oke. Minggu ini ya. Oke oke. Eh tapi yang main minggu ini Udil bejon. Udil ya? Iya. Udil sama Murfi. Duo Julian. Kemarin tuh dikasih tau nya sih gitu awalnya. Ditandem-tandemin gitu kan. Nah terus berikutnya tiba-tiba si Reggie dan si Udil bilangnya Yaudah lu main sama ini aja man. Gak dikasih tau alasannya. Soalnya dia doang yang tau tuh. Gue nanya gak dijawab sama dia. Kira-kira apakah benar Udil akan dimainkan di week 4 nanti? Dan akankah E-Cross Legends menjadi momok yang menakutkan kembali bagi Alter Ego mengingat di season lalu Alter Ego mengalami lustrip di MPL saat kalah dengan E-Cross Legends di week 4. Menarik kita tunggu nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.